Pertahanan Grunfeld dinamakan menurut pecatur Austria Ernest Grunfeld. Meski telah dimainkan sejak 1855, tetapi baru menjadi populer saat Ernest Grunfeld menggunakannya untuk mengalahkan Alexander Alekin pada tahun 1922. Dan kita pada kesempatan ini akan memeriksa game tersebut. Alekin sebagai putih, D4 dimainkan. Kuda ke F6 dari Ernest Grunfeld, langkah yang sangat fleksibel. C4, G6. Dan Alekin mungkin berpikir bahwa lawannya akan memainkan Kings Indian. Tetapi tidak, karena setelah kuda ke C3, D5 dimainkan, Grunfeld Defense. Di sini Alekin mencoba gajah G5. Dan Ernest Grunfeld membalas dengan kuda E4. Alekin merespon dengan langkah jebakan, pion makan pion. Berharap kuda makan gajah. Kemudian H4. Dan kuda terjebak. Ernest Grunfeld melihat hal ini, dia memilih mengambil kuda. Dan pion makan kuda. Menteri makan pion, menyerang gajah. Kuda F3. Gajah G7. Menempati diagonal panjang. E3. Membuka jalan keluar gajah terang. C5. Tentunya pion makan pion, berakhir dengan gajah makan pion. Skak. Karena itu, gajah KB5 skak. Dimainkan. Gajah D7. Menawarkan pertukaran gajah. Dimana gajah makan gajah. Berhadapan dengan kuda makan gajah. Dan putih telah membantu hitam mengembangkan kuda. Maka disini Alekin mendorong C4. Menyerang menteri. Menteri E4. Dan Rokade. Gajah makan gajah. Pion makan. Kuda D7. Benteng C1. B6. Jika pion makan, kuda makan. Ini membuat hitam memiliki kuda monster. Disini menteri B3. Dimainkan. H6. Mengusir gajah. Gajah mundur ke H4. Rokade. Dan benteng C4. Mengancam discovery yang akan memenangkan pion. Menteri E6. Benteng D1. Benteng E8. Sesudah D5. Menteri menyingkir ke D6. Gajah G3. Gajah G3. Dan E5. Dan E5. Pion makan empasan. Sambil menyerang menteri. Menteri makan pion. Benteng D6. Menteri mundur ke E7. Benteng A4. Dan kuda KF D8. Disini menteri D5 dimainkan. Alekin mulai menekan pertahanan Ernest Grunfeld. Tetapi Grunfeld dengan cerdik melangkah. Benteng D8. Menawarkan pertukaran benteng. Kuda D2. Benteng makan benteng. Gajah makan. Benteng D8. Tentunya gajah makan menteri. Dibalas benteng makan menteri. Menyerang kuda. Kuda F1. Dan benteng D7. Gajah H4. Hitam punya pion mayoritas di sayap menteri. Kuda ke C4. Dipilih Alekin. Menteri D7. H3. Membuka loft bagi raja. Kuda E6. Mengancam gajah F8. Yang akan memenangkan perwira. Jadi menteri menyingkir ke E4. Dilanjutkan gajah F8. Alekin mengambil gajah. Dan hal ini mengisinkan menteri D1 skak. Raja H2. Menteri makan benteng. Sekarang Grunfeld unggul jumlah benteng. Alekin melanjutkan perlawanan dengan gajah E7. Menyerang benteng. Benteng E8. Gajah F6. Kuda ke G7. Menteri D3. Menteri D3. Menteri makan pion. Grunfeld unggul 1 pion. Gajah B2. Mengancam serangan skakmat. Benteng E6. Setelah menteri C3. F6. Menteri D3. Dan H5. E4. Menteri A4. Menyerang pion. Memaksa kuda D6. Dan menteri B4. Mengancam putih dengan teknik removing the guard. Untuk memenangkan perwira. Pada posisi ini. Gajah ke C3. Akan dibalas benteng makan kuda. Menteri makan benteng. Menteri makan gajah. Menang perwira. Itulah sebabnya. Kuda ke C4. Dimainkan Alekin. Ernest Grunfeld memakan pion. Sekarang dia unggul 2 pion. Dan punya 3 pion bebas. Di sayap menteri. F4. Menteri C6. Sesudah E5. F5 dimainkan. Kuda D6. Dan benteng E7. Menteri G3. Tetapi mudah saja. Raja H7. Menteri G5. Menteri D7. Ernest Grunfeld bertahan dengan sangat baik. Menteri G3. Kuda E6. Memberikan tekanan terhadap pion F4. Menteri F3. Dan B5. Grunfeld mulai mempergunakan keinggulan pion bebasnya di sayap menteri. Menteri AD8. Akan tetapi. Menteri D8. Grunfeld tidak memberikan ruang bagi Alekin untuk melakukan serangan balik. Menteri G5. Menteri KD5. Menteri B4. G3. Dan A5. Menteri C6. Menteri D7. Kembali menawarkan pertukaran menteri. Menteri menghindar ke A6. Tetapi A4. Gajah A1. Dan A3. Menteri C4. Menteri KC6. Raja KG1. Dan pada posisi ini. Menteri KF3 dimainkan menyerang pion. Setelah Alekin menarik Raja ke H2. Grunfeld meletakkan menteri di F2 skak. Dan Alekin langsung menyerah. Dan sejak saat itu. Pertahanan Grunfeld. Meraih popularitas. Bagi Anda yang mungkin tertarik mempelajari Grunfeld Defense. Anda bisa menonton video kompilasi kemenangan Bobby Fischer. Saat menggunakan Grunfeld Defense.